Kini kita beralih ke informasi olahraga pemirsa Indonesia yang diwakili tim nasional U19 kalah dari timnas U20 Brazil pada pertandingan pertama grup C-Towlon Turnamen Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Bagian Parah. Timnas U19 Indonesia kalah tipis 0-1 dari Brazil. Pada pertandingan 2x45 menit itu pasukan Indra Syafri kalah tipis 0-1 dari Brazil. Satu-satunya gol kemenangan Brazil dicetak oleh Gabriel Novais pada menit ke-38. Dengan kekalahan ini Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-4. Mereka kalah produktivitas gol dari Skotlandia yang sama-sama menderita kekalahan pada laga pertama. Pada pertandingan pertama grup C, Republik Ceko menang 3-2 atas Skotlandia. Ceko pun untuk sementara memimpin kelas men. Timnas U19 Indonesia akan melakoni pertandingan kedua menghadapi Ceko pada Sabtu mendatang. Pada tiga hari berselang, mereka akan memainkan laga penutup kontra Skotlandia.